Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita bersama dalam acara podcast CSM TV Sambas Dan kali ini para insanak CSM TV Saya mengundang salah seorang penggiat sepak bola Kabupaten Sambas Yakni Pak Nga Haji Kurniadi Assalamualaikum Pak Nga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah dalam podcast ini kita berbincang-bincang tentang sepak bola Khususnya yang ada di Kabupaten Sambas Seperti kita ketahui banyak prestasi Dan banyak para pemain-pemain Kabupaten Sambas Yang berhasil baik di tingkat Kabupaten hingga ke tingkat provinsi Bahkan ada juga yang di tingkat nasional Nah pada perbincangan kali ini kita akan berbincang-bincang Gimana sepak bola Kabupaten Sambas Karena baru-baru ini kita juga meraih prestasi Yang ini meraih medali emas Pada pro-prov akhir tahun 2024 kemarin Nah Pak Nga, kita langsung saja Pak Nga ya Santai yang ingin saya tanyakan kali ini adalah Bahwa sebelum-sebelumnya bahwa Sepak bola Sambas kan sudah banyak prestasi Dan Pak Nga ini bisa cerita tidak Kira-kira pengalaman Pak Nga Baik sebagai pemain ataupun sebagai pelatih, manajer Saat membawa Kabupaten Sambas Atau Gapsi Sambas ini Sampai ke tingkat provinsi hingga nasional Pak Nga Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya Barangkali saya sampaikan dulu bahwa Sambas khusus sejak tahun 80 Itu sudah mulai ada prestasi di tingkat Kalbar Barangkali sedikit saya sampaikan bahwa Pada tahun 76 Saya ikut di Persipon Kalbar Lalu kemudian terlalu bangkulungan di tim Kalbar Ada dua tahunan di tim Kalbar Beranjak dari Suratin tahun 76 Dan pemain RK2 di Persipon Peganaktin dan tim Kalbar Pengalaman itu kita bawa ke Sambas Kemudian tahun 95 Kita ikut kursus pelatih S3 di Menteng, Jakarta Barangkali untuk karir saya beranjak dari tahun 76 Dan seterusnya bisa saya sampaikan Kemudian pada tahun 2000 Saya buat SSB di Sekurang Yang berjalan lebih kurang dua tahunan Pada tahun 2002 Kita juara 15 dan juara 17 sekalapan Kemudian tahun 2003 Itu tahun yang menurut saya cukup prestasi Tergulungan juara usaha 15 Juara usaha 17 dan juara Di PC2 Bukan kelompok umur Di Bewasi Umur tahun 23 Prestasi di tahun 23 Setelah kita menjuri Kalbar Berikutnya kita lanjut ke Jona Kalimantan Dan lolos Yang diikuti oleh Perseban Banjarmasin Gapsis Sambas Bontang Kaltim Dan Kalteng Melolos mewakili Jona Kalimantan Sambas dan Kalsel Perseban Banjarmasin Kaltimantan Kaltimantan Berikutnya kita ikut di Mataram Grup E nasional Yang diikuti oleh Persebas Pasuruan Kutei Kertanegara Kemudian Sambas Perseban Banjarmasin Dan Bima Mataram Dua minggu Di Mataram Lalu kita pindah lagi Ke KUMNW Pindah di Kutai Kertanegara Dari Dapatan pertandingan Kita masuk di Peringkat 3 Alhamdulillah Kita di Peringkat 3 Setelah Dilihat dari hasil Prestasi Kelima grup Kita masuk 12 besar Nasional Di PC2 Pada waktu itu Itu tahun berapa itu Tahun 2003 Tahun 2003 ya Masuk 12 besar Nasional Dan bukan kelompok umur Senior ya Senior Di PC2 Pak Gawad itu Sebagai apa tuh Sebagai pelatih Sebagai pelatih Kepala ya Terus ini Untuk pemain-pemainnya sendiri Itu dari mana-mana tuh Yang Pak Gawad kumpulkan Semua pengen dari kampung Dan pelatih kampung Gitu ya Ya pelatih kampung Itu kalau Sistem sekarang kan Ada Dipantaulah gitu kan Cara pemilihan pemain Wad itu gimana Pak Gawad Saya pakai sistem Standar AFC Pak Gawad Karakter Karakter pemain Karakter pemindapan Karakter pemain tengah Dan karakter pemain belakang Ada seleksi gak Seleksi Seleksi ya Seperti itu Serta ada 80 Seleksi Dapatkan pemain 22 pemain Lalu kita latih 2 bulan Lolos palpar Lalu latih 2 bulan Lolos Jona Kalimantan Setiap kampung-kampung Diambil Itu jadi tradisi kabar Bahwa Kita mungkin membutuhkan Teman-teman lain Untuk melengkapi Tim kita Kalau sambas dengan Mumpawah itu Sejak tahun 80 Kita ke Mumpawah keluar daerah Minta bantuan sambas Itu banyak sekali Dan waktu kita berangkat Minta ada beberapa Komen Mumpawah Yang menurut saya Karakternya juga Sesuai dengan Yang kita butuhkan Nah berangkat begitu Menurut saya Itu prestasi yang Luar biasa Luar biasa ya Pada tahun 2003 Pas-pasuruan Putai Kertanagara Gima dan sebagainya Dan pelatih-pelatih Semua pelatih nasional Pelatih nasional Seluruhnya Waktu itu Penjarah Masin Dilihat oleh Husdi Bahlawan Kemudian Kauteng Eh Kautin Dilatih oleh Yuditu Cahyo Mungkin ingat juga Komen nasional Komen nasional Lalu kemudian dari Pasuruan Oleh Subangkit Yang sampai sekarang Masih melatih Di Dijasatu Betulah Ini Pak Nga Kan Berarti Pemain-pemain dari Gapsi Sambas Itu murni Pemain Sambas ya Dan juga Mungkin ada juga Ngambil dari Pemain Mumpawah Artinya Kita Membawa nama Gapsis Dengan menggunakan Pemain-pemain kalbar Yang tidak ada yang mengambil Pemain Jawa pada saat itu Tidak Sangat luar biasa ya 12 peringkat 12 nasional ya Kemudian Dari 8 kali pertandingan Sambas paling produktif Kita bikin 3 kali seluruh Dari 8 pertandingan Seluruh gawang Lawalang kita Kita bikin Bobol semua Ketika Negara Pasuruan Lima Perseban Bajar Masin Bisa bikin Sangat produktif Bermain Gapsis Terus Ini Mungkin selama Pangat Berpengalaman Sebagai pelatih Terus Sampai saat ini Melihat Kondisi kita Pemain-pemain Di Sambas Pada saat Pangat Melatih Gapsis Itu ada Kendala-kendala Yang dihadapi Dalam Menciptakan Pemain-pemain Yang berkualitas Yang bisa Membawa Nama baik Sambas Kepada saat itu Kendala-kendala Dari itu Menurutnya Tidak ada kendala Kita potensi Dan si populer Modern Masuk ke Wujan Sambas Bukan sekarang Sejak 78 Kalau populer Si populer Sudah Kita sudah Metodis Popoler Modern Yang saya dapat Dari pelatih-pelatih Pemain-anak Waktu itu Tambah Tahun 1995 Kita ikut Kursus pelatih Lisesi S3 Di Jakarta Menteng Kemudian 2 tahun yang lalu Saya ambil Lisensi C Di AFC Di Pontianak Karena Untutan Lisensi Kita harus Memperbarui Lisensi Yang kita Punya Terakhir Lisensi Yang dimiliki C AFC C AFC C AFC Terus dukungan Dari pemerintah Gimana pada saat itu Pemerintah daerah Pemerintah daerah Alhamdulillah Pada waktu Kita 95 Kemarin Dari pemerintah daerah Yang Yang Mirim 95 Kemudian Sekarang Waktu 2 tahun lalu Ada juga Bantuan Meskipun Untuk Pembiayaan Cukup Besar Untuk SCCC Besar Alhamdulillah Dari teman-teman Terus yang Itu Pada saat Mereka berangkat Bawa tim Mungkin dari sini Udah mengikuti Berbagai Ternamen Atau Perserikatan Dukungan dari Pemerintah daerah Seperti apa Pemain Ataupun kepada Oficial Masuk pelatih Besar itu Pengalaman saya Dari sejak Itu bahwa Selalu Pasti ada dukungan Dari pemerintah Dan dianggarkan Dan dianggarkan Dari Pada saat itu Masih aktif PNS Pada saat itu Tahun 2003 Itu Sangat aktif Bantuan dari Kutu Akoni Waktu itu Almarhum Pak Urai Kutu DPR Yang lalu Urai Dari masa Oh Banyak juga Karena Kutu Akoni Dan ketua DPR Pembangunan Sambas Seingat bahwa Di Tukang Konsen Melatih Bagaimana juara Nanti saya bantu Ternyata Besar bantuan Seingat 6 bulan Itu Murus bola Sampai kita Dari Pupu Aris Pagustus Itu persiapannya Persiapan Dua bulan Pertama Bagi lolos Keperjalanan Kalimantan Dua bulan Tak belum persiapan Seluruh Perjalanan Komitisi Selamaan bulan Kondisi pemain Pada saat itu Maksudnya Ketika Mengikuti Turnamen Atau Pembesarikatan Ada Mengalami cedera Atau gimana Pada saat itu Yang cedera Berat benar Tapi Kita dengan Nyaket pemain Ada cedera Ada rolling Siap selalu Ada rolling Pemain Karena itu Butuh Apa Extra Gitu kan Pasti Gitu Dengan Banyak 6 Apa Ada Jadwal yang padat Dan sebagainya Gitu kan Kita Sepandai Merolin Karena Jangka panjang Sepandai Merolin Jangan Sampai Terkorsir Apalagi Pada waktu itu Pemain Usia 30 tahun Lebih Dan Usia 20 tahun Pada saat itu Yang tahun Lalu Kemarin Yang ideal Hanya 4-5 orang Usia 25 Ideal Selebihnya Udah 30 Lebih Yang Separuhnya Usia 20 Itu Bang Sekarang Kita Bahas Tentang Si Pak Bola Di Sambas Ini Kan Banyak Tarkam Tarkam Di kampung Kampung Di Situ kan Banyak Juga Kita Lihat Mereka Banyak Memiliki Pemain Pemain Segala Macam Nah Kalau Pak Ngah Memandang Hal Seperti ini Menurut Pandangan Pak Ngah Lebih Sangat Bagus Untuk Kompetisi Antara Desa Bagus Namun Itu Menambah Pengalaman Pemain Yang Kita Harapkan Itu Memberikan Dampak Yang Besar Pada Yang Pemen Junior Tapi Saya Harapkan Bahwa Kompetisi Tidak Hanya Sampai Disitu Karena Mereka Perlu Diberi Muatan Karena Gini Menurut Saya Pengalaman Tabubat Sambas Sangat Antusias Kalau Sepak Bola Tiap Besa Kadang-kadang Mengandalkan Turnamen Malah Biasanya Bulan Basah Lanjut Memain Antusias Luar Biasa Hanya Biasanya Terkadang Habis Sampai Disitu Terus Artinya Para Pemain Ini Mungkin Hanya Tahu Secara Atau Didak Hanya Main Bagus Diajak Tapi Secara Teori Atau Secara Praktik Dalam Sipah Bola Mereka Masih Kurang Paham Nah Ini Kalau Menurut Pandangan Pak Nga Apakah Perlu Adanya Pembinaan Lebih Lanjut Dari Situ Ini Juga Masukan Untuk Para Mungkin Pelatih Pelatih Yang Ada Di kampung Pertama Bahwa Jumlah Pelatih Lisi Sidi Di Kota Sambas Itu Terbatas Tidak Lebih Dari 20 Orang Yang Lisi Sidi Kemudian Lisi Sidi Di Atasnya Tidak Lebih Dari 8 Orang Sedangkan Desa 193 Desa Jadi Tidak Cukup Untuk Memenuhi Kebutuhan Melati Di Desa Alhamdulillah Saya sampaikan Dengan Pemerintah Daerah Lama ini Pak Bapak Bupati Dan Saya sampaikan Dengan Dinas Yang Menangani Dinas Pemuda Olahraga Dan Saya sampaikan Dengan Ketua Askap Ketua Sambas Bapak Eko Melihat Kondisi Melihat Kondisi Itu Bahwa Kita harus Ada Perbosan Saya sampaikan Untuk Bereski Nambungan Prestasi Sambas Kedepan Kita Kembali Desa Yang Tahun Ini Targetnya 50 Desa Dan Berjalan Ada 7 Desa Yang Saya Laksanakan Kemudian Terdepan Desalah 50 Desa Lagi Jadi Dua Tahun Depan Targetnya 100 Desa Kenapa Itu Jadi Penting Materi Yang Saya Sampaikan Ke Desa Nanti Itu Terutama Teknik Dasar Yang Kedua Prinsip Prinsip Bermain Bola Yang Ketiga Bagaimana Nyiapkan Fisik Taktikal Bagaimana Bikin Gul Ini Jadi Problem Saya Lihat Bukan Problem Di Sambas Tapi Problem Kalbar Lihat Permainan Susah Bikin Gul Berat Bikin Gul Yang Kelima Tentang Etika Jadi Nanti Kita harapkan Desa Jadi Lebih Banyak Ilmu Isi Kepala Pengetahuan Yang Kita Sampaikan Selama Pelatihan Desa Dimaksud Dan Harapan Nanti 5 tahun Sebelum Kedepan Bahwa Di Desa Sudah Punya Embriu Punya Seperti Pelatih Meskipun Belum Dilensi Tapi Mereka Sudah Punya Pengetahuan Untuk Menyiapkan Anak-anak Muda Seperti Apa Sebenarnya Memimpul Terutama Keknik Dasar Kalau Keberadaan SSB Menurut Pandangan Pak Mas Perlu Setiap Desa Kalau Misalkan Untuk Bibit Main Usia Dini Sebenarnya SSB Mungkin Banyak Bagus Ini Sudah Ada 16 Tapi Menyebar Di mana-mana Daerah Nah Sekarang Program Resesi Bahwa SSB Harus Dibenahi Tentang Administrasi Kepengurusan Dan Manajemennya Jadi Meskipun Belum Secara Administrasi Memunyai Standar-standar Dingin Resesi Tapi Mereka Sudah Mulai Berjalan Badan Hukum Namun Memang Itu Menurut saya Perlu Disempurnakan Lagi Karena Metode Saya Lihat Pun Sebagian Kita Harapkan Dengan Nari Pelatihan Desa Ini Salah Satu Untuk Menginjang Kediatan Pendah Sambas Dan Askap Termasuk Harapan Oleh Para-para Pelatih Sehingga Nanti Kalau Sudah Desa Bagus Seleksi Memain Tidak Lagi Berat Pelatih Yang Dikapsis Untuk Nyiapkan Mereka Kompetisi Antara Kepuatan Dan Seterusnya Terus Ini Pangah Kalau Pangah Melihat Kondisi Sepak Bola Kebote Sampas Sekarang Lima Tahun Belakangan Inilah Karena Kita Sudah Sempat Masuk Liga Dua Walaupun Sempat Di Stop Pertidukan Nah Terus Kita Memiliki Prestasi Prestasi Lainnya Termasuk Yang terakhir Kemarin Kita Meraih Emas Di Port Nah Kalau Seperti Itu Artinya Kita Berhasil Dalam Sepak Bola Nah Yang Menurut Pangah Seperti Apa Kondisi Sepak Bola Kita Sekarang Yang Pangah Lian Membangun Sepak Bola Tidak Bisa Dalam Empat Lima Tahun Tidak Mungkin Pengurus Sekarang Bisa Nyakut Memain Kalau Tidak Anak Itu Disipuan Orang Orang Terdahulu Mereka Jadi Begini Seingat Kapten Sambas Dulu Sambas Kan Tiga Bonden Pada Waktu Itu Persah Senggawang Persipu Pemangkat Dari Jawai Tebas Dan Pemangkat Kemudian Gapsis Sambas Masuk Sambas Sekura Dan Sekitar Nah Dari mereka Itu Sudah Banyak Pemain Bagus Mereka Tidak Punya Lisensi Tapi Mereka Punya Pengetahuan Siapa Bola Dari Dari Sejak Tahun 80 Itu Pemen Bagus Sudah Sudah Ada Yang Mereka Tadi Lati Puntianak Kedesanya Kemudian Tahun 2000an Kita Bikin SISB Yang Tadi Mereka Usia 15 17 Mereka Sekarang Melatih Semua Ada Bukur Main Yang Kita Lati Kemarin Sudah Melatih Kemudian Hasilnya Ini Sekarang Itu Boleh Tanya Misalkan Pemen Dari Daerah Mana Pasti Anak Itu Jadi Yang Kita Bangun Sebilang Imbrio Pemain Yang Menyebar Di Beberapa Desa Hasilnya Jadi Tidak Bisa Dibangun Dari 45 Sekarang Mereka Yang Sini 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 Cukup Besar Ambil Dalam Mengukas Bola Itu Sampai Sekarang Yang Sampai Terima kasih Kepada Kepada Semua Cukup Exist Sosial Kita Terus Kembangkan Sampai Kita Jaga Terus Jadi Sampai Saat Ini Sambas Menjadi Tim Yang Diperhitungkan Khusususnya Dikalbar Untuk Sepak Gula Khususnya Cuman Ini Pak Menurut Pandangan Pak Kan Saya Juga Ber Bertugas Di tempat Di daerah Lain Yang Seperti Pak Bilang Bahwa Sambas Ini Gudangnya Pemain Tapi Tidak Semua Pemain Itu Diberi Kesempatan Untuk Bermain Di Sambas Atau Bermain Di Gapsis Jadi Saya Pernah Ketemu Di Melawi Itu Pak Agus Saya Tanya Dari Sambas Sampai Dia Permain Di Daerah Lain Terus Mempawa Mempawa Saya Tepat Dapat info Bahwa Suratin Pada saat itu Mereka Juara Ada Tiga Pemain Gapsis Ibaratnya Ketika Dia Seleksi Di Sini Gagal Dia Ke Kabupaten Lain Terpilih Juara Nah Penurut Pandangan Pak Kan Seperti Apa Fenomena Ini Banyak Sekali Pemain Pemain Ketimur Kualitas Justru Main Di Luar Nah Barangkali Gini Saya Pernah Di Saya Sudah Lagi Megang Tim Sejak 2003 Saya Lagi Menyelam Empat Tahun Berikutnya Ikut Di Pontianak Nonton Seluruh Tim Di Kalbar Ada Dari Sampas Ya Pasti Satu Dua Tiga Orang Malah Ketika Kalau Kita Bikin Tim Dari Yang Yang Di Kekuatan Lain Kembali Cerita Kenapa Tidak Terpilih Begitu Masuk Dengan Tim Lain Juara Malah Bull Terbanyak Pemain Terbaik Lagi Dan Begini Saya Pikir Bahwa Pelatih Pada Oksan Itu Mungkin Ini kan Kadang-kadang Dia Mau Tim Komen Seperti Apa Inginkannya Kalau Tim Orangkali Pemain Yang Tidak Terpanggil Mungkin Tidak Sesuai Dengan Keinginan Dia Bentuk Tim Seperti Apa Karena Skaplati Punya Sendiri Punya Metode Sendiri Metode Terutama Saya Harapkan Teman-teman Nanti Yang Seleksi Pemain Bahwa Ada Harus Ada Standar Tidak Itu Selera Standar 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 Teknik Standar Karakter Macam-macam Tapi Motor saya Memang Suka bola Utapakan Dulu Cari Pemain Yang Berkarakter Karakter Itu Luar Biasa Dan Sangat Sulit Untuk Dicari Pengalaman Sebagai Pelatih Kemudian Barangkali Tidak Cukup Waktu Standar Mungkin Harus Dua Bulan Jadi Menurut Pelatih Itu Semuanya Bagus Situasi Kondisi Yang Tidak Membuat Dia Enak Pemain Tersebut Walaupun Bagus Tidak Masuk Dalam Skema Dia Pelatih Nasional Seperti Itu Juga Pelatih Terus Pandai Pertama Kondisi Yang Tim Yang Kita Lawan Seperti Apa Kemudian Ketika Kita Mengelor Daerah Kita Bayangkan Seperti Apa Yang Kita Lawan Dan Kita Seperti Apa Mengharap Sesedik Ilustrasi Kita Kalah Semua Kalah Materi Kalah Pengalaman Kalah Postur Kalah Pbiayaan Seluruh Kalah Tapi Kita Tahu Bahwa Kita Seperti Apa Nanti Kalau Pemain Seperti Apa Itu Menghadap Ini Kalau Bual Posisi Itu 65 35 Persen Lawan 65 Mengasai Tim Kita Tapi Kita Bisa 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 Menang Strategi Itu Seperti Apa Yang Pak Lakukan Pada Sari Itu Boleh Sedikit Mungkin Sampaikan Bahwa Seorang Pelatih Harus Punya Pengetahuan Punya Pengalaman Lalu Punya Naluri Naluri Sampai Kita Ada Sedikit Naluri Kemudusan Siapa Samping Samping Kita Harus Menyiapkan Strategi Kemarin Terus Sekarang Kita Hanya Serangan Balik Aja Serangan Balik Dengan Sistem Kita Bertahan 442 Bertahan Begitu Diserang Lawan Kita Jadi Sistip Faro Faro Penuh Di belakang 5 3 2 5 4 1 Bertahan Strategi Yang Berlapis Second Defender Kalau Di Banjar Terkenal Sistem Jangkar Datangnya Mengunjam Orang Kita Lampat Sekali Penuh Belakang Sistem Jankar Datangnya Mengunjam Mengunjam Dalam Air Tapi Ditarik Lampat Sekali Itu Sudah Harus Dikuasai Oleh Pelatih Pelatih Rumus Rumus Dalam Melati Mestinya Harus Penyakit Seperti Itu Kita Kalah Main Harus Serangan Balik Pertahan Dan Belakang Second Defender Relatis Saya Sampaikan Kalau Kalian Melaksanakan Dengan Baik Second Defender Ini Saya Sampaikan Pada Anak Anak Jangankan Pemain Di Divisi 2 Pemain Sona Bermudu Bisa Mampu Melati Kalian Berlapis Begitu Satu Lewat Dan Sepanjang Permainan Konsisten Dari Sisi Mana Lawan Datang Hanya Lawan Paling Shooting Dari Jauh Itu Jaya Paling Pertangguh Itu Serangan Balik Saya Paling Tidak Suka Pada Bermain Melepar Memperlambat Kita Langsung Lari Lari Dan Kalian Kita Paling Produktif Yang Kalah Main Tapi Kasian Berondol Terus Selain Permainan Tapi Menang Menang Kan Bukan Permainan Tapi Hasil Hasil Memang Pertandingan Pasti Hasil Maka Sebelum 8 kali Pertandingan Dikin 13 Bull Nah Itulah Kita harapkan Kepada Pelatih Sekarang Anak Muda Sekarang Itu Kita Harus Memang Wawasan Dalam Menghadapi Permainan Yang Cepat Berbangga Tapi Isik Kepala Dulu Dan Jangan Hanya Membaca Satu Buku Dua Buku Dan Hanya Ke Pilenisia Misalkan Itu Pilenisia Bagus Sekarang Tapi Cari Ilmu Lain Baca Buku Lain Dan Jangan Cepat Kuas Di C B A Dan Sudah Sudah Baca Semuanya Sudah Dan Harus Cari Penyanding Lain Lain Biar Ada Referensi Itu Mungkin Pesan Kepada Pelatih Terus Mungkin Pesan Buat Pemain Nah Ini Kan Banyak Yang Saya Tumulah Banyak Ketika Dia Merasa Hebat Lain Tuh Tuh Mulai Jual Mahal Dengan Berbagai Macam Gaya Mereka Nah Mungkin Pesan Yang Mungkin Mau Sampaikan Kepada Pemain-pemain Yang Bagus Pemain Yang Cukup Prestasi Sekarang Yang Juara 15 Kalbar Finalis 15 Nasional 17 Dan Juara Pro-Pro Kemudian Juara Liga 3 Kemarin Yang Cepat Kuas Dengan Seumur Kalian Saya Ini Masih Belajar Banyak Baca Dan Banyak Dengar Banyak Baca Dan Banyak Ngomong Jadi Harus Dalam Masuk Pelatih Pelatih Untuk Pengurus Sendiri Gimana Pengurus Kita Saya Ucapkan Banyak Antusias Pada Mereka Memang Organisasi Kalau Bilang Sempurna Pasti Kalau Bilang Tidak Ya Prestasi Barangkali Untuk Kedepan Menahit Yang Kurang Tutupi Yang Lemah Kuatkan Yang Sudah Ada Agar Karena Kita Harus Suada Jangan Kita Puas Dengan Juara 15 17 Dan Jangan Cepat Puas Karena Kalau Kita Lengah 5 Tahun Kedepan Itu Akan Habis Pemen Kita Pertama Akan Kuliah Sekolah Keluar Daerah Pendidikan Mereka Menanjutkan Pendidikan Mereka Yang Kedua Kerja Yang Ketiga Mungkin Mereka Berkeluarga Begitu Berkeluarga Mereka Tidak Bisa Fokus Seperti Kita Dulu Kalau Kita Sampai Naktikan Empat Masih Masih Sekarang Begitu Berkeluarga Kalau Misalkan Keluarga Yang Dukung Masih Jalan Kalau Tidak Habis Jadi Mungkin Harus Dilakukan Regenerasi Ini Yang Dilakukan Kita Lakukan Ini Jadi Semoga Bisa Akses 5 Tahun 10 Tahun Depan Itu Tujuan Untuk Melakukan Pelatihan Di Desa Desa Dan Setelah Saya Tanya Beberapa Teman Yang Di Luar Daerah Khususnya Di Luar Kalbar Program Ini Belum Pernah Di Kabupaten Lain Yang Meletih Desa Targetnya Seluruh Desa Tau Tahun Ini 100 Desa Itu Belum Pernah Saya Tanya Pelatih Pelatih Yang Teman Kita Jawa Timur Garuk Semarang Saya Tanya Belum Pernah Jelask Mungkin Di Indonesia Sambah Sekali Panah Indonesia Mungkin Ya Itulah Informasinya Belum Tau Dari Tiga Provinsi Yang Setanya Dimur Jawa Tengah Dan Jawa Barat Terutama Di Garut Belum Pernah Belum Pernah Berarti Kalau Kalbar Baru Sambah Menerapkan Kalbar Mungkin Rasanya Menerapkannya Bisa Jadi Ini Luar Ngetah Saya Sudah Melaksanakan Tapi Dari Dengar Dengar Informasi Ini Ada Di Grup Ini Kenapa Belum 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 Itu Yang Untuk Melakukan Pelatihan Di Desa Desa Ini Pak Nah Bisa Dijelaskan Untuk Usia Yang Yang Belakukan Pelatihan Teknis Seperti Apa Target Saya Memang Usia Pemain Pemain Desa Yang Produktif Yang Usia 17 20 20 Lebih Namun Tidak Menyengkap Yang Usia Muda SD Kemarin Di Daerah Salah Satu Di Keputusan Sambas Di Tercamatan Tepas Pesertanya Dr. Rudi Yang senior Yang anak-anaknya Itu 60 Banyak Anak-anaknya Berarti Antusias Mereka Usia-usia SD Bola Sangat tinggi SD dan SMP Jadi Sudah Bulan ini Ada Empat Lima Enam Tujuh Desa Dari Keseluruhan Sejak Dimulai Sudah Berapa Desa Sampai 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 Dalam Sebulan Ini Di Mei Setup Sudah Tujuh Desa Belum Selesai Karena Satu Minggu Sudah Dua Titik Satu Minggu Dua Tidak Desa Nah Insya Allah Nanti Habis Ketetan Ini Terus Ke Kecepatan Palo Tangan Selakau Sebawi Sudah Mereka Sudah Nunggu Sudah Nunggu Jadi Target Untuk Tahun Ini 2023 100 Desa 50 Desa Dulu Ya 6 Dilanjutkan Tahun Depan Terus Untuk Materi Yang Disampaikan Berdasar Pelatihan Apa Materi Dasarnya Menyempurnakan Bagaimana Pasien Kontrol Bola Cuting Gawang Pasien Panjang Cip Bola Sontek Bola Tendangan Lengkung Dan sebagainya Kontrol Atas 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 Kemudian Mengolah Bola Masih Bola Sama Adopsi Ada Beberapa Metode Kini Dasar Yang Dibilang Dunia Bola Sepak Bola Dunia Will Cover Saya Ngambil Teknik Dasar Di Itu Tambah Materi Pelatih Kita Eddie Simon Dan Yopil Eppel 6 Bulan Di Brazil Kemarin Ambil Teknik Dasarnya 6 Bulan Kemudian Fisik Itu Ngambil Dari Salah Satu Pelatih Kita Di S3 Kemarin Di Jakarta 6 Bulan Di Jerman Ini Metode Persiapan Fisik Ke Jerman Pada Waktu PCC Menurut Dia Yang Terbaik Jerman 195 Jerman Disatukan Dengan Ini Yang Metode Pelinisia 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 Kita Sandingkan Dengan Lisensi S3 95 Kemarin Teori Itu Dapat Dimana Pak Menemukan Represi Represi Itu Selain Dari Hasil Khusus S3 Tambah Ini Lagi Terakhir SSC Indonesia AEC Saya Wace Buku Dari Wilcofer Kemudian Joseph Schneier Jeff Schneier Lalu Dari Beberapa Pelatih Yang Pernah Melatih Sekitar Bawang Bantok Bung Bujang Sipik Pemenasional Sinyo Aliandu Mantap Pelatih Pasional Kita Belas Senoran Yang Menjawa Menjawa Belas Senoran Jadi Kalbar Luar Biasa Karena Tim Kalbar Setiap Bulan Lawan Luar Daerah Lawan Persija Jaya Karta Tunas Inti Tunas Jaya Thailand Pertan Detek Medan IM Jakarta Jaya Karta Adan Kita Menghadapi Mereka Semua Dan Tim Nes Semua Tuh Dari Thailand Nes Sona Jadi Pengalaman Itu Yang Buat Kita Matang Karena Langkah Ketua Pengda Pak Mas Mas Semua Tupang Dan Harapkan Setiap Bulan Datang Mendatangkan Tim-tim Besar Dari Jawa Di Tim Kalbar Di Pontianak Saya Di RK2D Terpilih Di Persipon Jangan Bikin Tim Kalbar Jadi Lebih Besar Perlu Selagi Jadi Salah Satu Masjid Kepotan Indopor Terpilih Sama Sendiri Yang Kepotan Kalbar Ada Dari Ketapang Ada Dari Mukuawah Saikul Amri Kartiman Almarhum Tahun Sinyi Tersinti Cuma Tentang Kepotan Karena karena kondisi Liga pada waktu itu tidak sebat sekarang tidak sebat sekarang kondisinya dan saya pulang, tidak lanjut ke sana kerja kemudian yang lanjut angkatan saya kolabori itu ke Semarang ikut PSS Semarang jadi pengalaman jadi pemain itulah yang mungkin Pak Pangas juga ambil untuk melatih adik-adik yang sekarang tambah pengalaman tambah dan membaca jadi jangan henti-henti belajar cari-cari sekarang sudah banyak di Youtube kan tapi jangan belajar di Youtube kenapa itu Pak Pangas? karena banyak di Youtube mereka baru belajar sudah juga bikin apa sekarang? bikin konten? iya bikin konten itu kan duit mereka itu belum-belum saatnya bikin konten benar atau salah belum tentu dia bukan di teori nya ya jadi harus pandai saya ada dua ngambil ini yang S2 sepak bola ada dari Semarang satu ada saya catat satu dari Sumatera dia bikin skrip untuk ambil S2 sepak bola dia meneliti SSB di Sejawa Sejawa ya sejawa lima tahun lebih SSB dia bilang hanya 40% yang memadai apa tuh yang memadainya tuh 40% tuh yang menurut dia tuh ikut standar yang digunakan PSC yang selebihnya beragang ada cukup lapangan bayarnya itu bayar masih bilang bukan dikencilkan dimana matu bagus dimana-mana kilingnya termasuk di Albar PSC sudah banyak yang D yang C dan semua pelatih tuh bagus cuma ada pandai kita cari dimana ilmu terus pelatih juga harus baca belajar masuk pemain waktu bangang pelatih di 7 Desa ini gimana hasilnya melihat pemain tampak belum merata yang dimana tempat pemain yang pernah ada dulu pernah kita pegang itu bagus jauh mereka punya yang tidak ada memang agak berat beda ya beda sekali tapi saya tetap berupaya dorong mereka nanti kita bikin ada jadi nanti yang 20 orang jadi kita asisten dan saya bikin grup saya materi saya kirim ke grup jadi mereka belajar pemain-pemain itu pemain saya kirim ke grup jadi mereka belajar besok kita lakukan jadi besok tidak ditanya dia sudah di kepala mereka teorinya teori yang juga praktik ada tidak tindak lanjut nanti pangah dan tindak lanjut artinya ketika pangah melatih pemain-pemain di desa-desa ini apakah nanti ada tindak lanjut untuk misalnya mereka dikumpulkan jadi satu atau dipilih pangah untuk di tingkat kabupaten atau mungkin dibuat sebuah turnamen kecil untuk pangah melihat atau memantau pemain-pemain ini sudah hasil dari pangah latih ada gak ke depannya seperti itu pangah saya tidak khawatir karena antara desa Tarkam ini oh iya terus itu ya jadi mereka nanti barometernya disitu oh barometernya disitu barometernya disitu contoh kecil contoh kecil di desa Kenanai pari cagat busun pari cagat itu mereka kemarin pakai dana desa sehingga saya 38 kali turun yang tadinya desa tidak pernah catatkan secara seperti bola saya terus terang minta maaf apa yang saya katakan itulah yang adanya tahun depan mereka juara di semua yang dikutir 150 desa mereka juara juara orang kan banyak di desa mana pak pari cagat pari cagat ya desa pari umpung FC kemudian juara di sungai guntung lagi tahun berikutnya jadi setiap ada turnamen ikut terus meskipun tidak ada setiap tapi kemarin di semua 150 desa mereka juara jadi mana yang pernah kita pegang kelihatan nah desa lain yang belum ini mereka pasti ikut karena karena kan kita tahu bahwa sepak bola ini disambat terutama kan menjadi olahraga yang banyak digemari lah kan pagi desa-desa itu harus diingkatkan terus regenerasi main disamping kegiatan desa ini kan ada kelompok umur lagi yang berjalan terus pengurus nih ya penamen kelompok umur lalu kemarin ada kedatangan dari provinsi ketua blispi badan liga pelajar yang ujungi nanti kan sampai ke luar negeri blispi itu berupaya kerjasama dengan sambas jadi pengurus dari blispi kalpar saya respon sehingga nanti yang antara yang belasang disambut 10 12 sekalpar itu kan dari sentang mempawah singkawang poten hadir kan nah itu nanti dijadikan event blispi semoga nanti antara blispi tapi udah ada pejaran awal sih wujudnya belum sih tapi udah ada ke arah perbaikan mau diselenggarakan di sambas ya di sambas kemarin ketua blispi bang tajudin langsung ngumungi pak kah udah lama dan saya respon baik juga mereka respon baik juga semoga nanti tinggal lagi dengan blispi blispi tiap tahun kan agendanya jadi misalnya siapa juara nanti mewakili kalpar sekolot ke Thailand kemana-mana itu program kementerian ya blispi ya dari kemenpora 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 krisisaman ke PSC untuk ujisnya dini ya di luar agenda PSC ya di luar agenda PSC itu memang yang saya tahu mungkin ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan untuk kepada pemain atau pelatih untuk sepak bola sambas ini supaya bisa lebih maju silahkan terakhir terakhir pertama kepada pelatih yang ada di kota sampah khususnya jangan bosan belajar yang bosan belajar yang bosan bertanya sebenarnya budaya bertanya ini yang sangat lemah kita jangan takut bertanya jangan bertanya jangan kita di bawah bukan saya selalu bertanya kepada teman-teman yang lebih mudah dari saya saya pernah kontak dengan Sintra Sapri yang pelatih pelatih lesisi-lesisi lain di di Jawa ada beberapa kontak terus aku dan teman-teman juga jangan bosan saya bertanya dan kita itu harus saling komunikasi kemudian kepada anak-anak yang masih muda pemain pinball juga sama yang cepat puas dengan prestasi Anda baru berprestasi kelompok umur berbicara tentang sepak bola sebenarnya oke harus semangat jalan terus belajar jangan patah semangat terima kasih Pak Nga atas waktunya demikian Isanak SMTV bincang-bincang kita bersama penggiat sepak bola Kabupaten Sambas Pak Nga Haji Kurniadi dan banyak masukan yang sudah beliau sampaikan khususnya untuk perkembangan sepak bola Kabupaten Sambas dan semoga perbincangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bagi para Isanak CSMTV Sambas yang ingin menjadi tamu kami bisa komen di Youtube atau bisa langsung datang ke kantor kami studio CSMTV demikian podcast CSMTV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati